Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Humas Polri ke 70 tahun, Polda Jambi menggelar Bayangkara Mural Festival 2021 yang memperebutkan Piala Kapolri. Kegiatan ini diadakan serentak oleh Polda Jajaran di seluruh Indonesia, khususnya Polda Jambi dilaksanakan di lapangan tenis indoor Dinas Pendidikan Kota Jambi, bersinergi bersama antara Humas Polda Jambi dengan SKK Migas Perwakilan Sumbangsel dan pemerintah Kota Jambi pada Sabtu 30 Oktober 2021. Serta dibuka langsung oleh Wakapolda Jambi Berikjen Pol Yudawan Roswin Arso, Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan jajaran pejabat utama Polda lainnya. Dalam sambutannya, Wakapolda Jambi Berikjen Pol Yudawan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan dari Kapolri dan juga dalam rangka hut ke 70 Humas Polri. Dengan mengadakan Bayangkara Mural Festival 2021 yang diikuti 34 Polda Jajaran. Termasuk Polda Jambi melaksanakan festival ini dengan tujuan dapat menyalurkan bakat dan minat para anak bangsa, maka melalui lukisan dan coretan inilah mereka menyampaikan pesan-pesan moral dan positif kepada masyarakat terkait situasi pandemi COVID-19 saat ini. Wakapolda Jambi mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menampung serta meningkatkan kreativitas dan hobi dari anak bangsa dengan tema peran generasi muda untuk berkreasi dalam penyampaian informasi yang positif di masa pandemi COVID-19 ini. Serta mural yang dapat meningkatkan kegiatan yang positif untuk masyarakat dan dapat meningkatkan kreativitas serta menimbulkan inovasi baru anak bangsa dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia di bidang kesenian maupun budaya. Kerolemah Pemeriksa, Kerolemah Pemeriksa, Kerolemah Pemeriksa, Kerolemah Pemeriksa, Kasih Selatan, Peserta, ataupun pada teman-teman kita, ayat kita yang kopi untuk membuat tulisan, membuat tulisan, membuat tulisan dan sebagainya.